Bunga telang Bunga telang merupakan bunga asal ternate, kepulauan Maluku Utara yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Kini banyak orang yang menjual bunga telang kering untuk disajikan menjadi minuman teh. Namun, Konabru Cafe berhasil menyajikan menu yang berbeda dari bunga telang tersebut. Pemilik cafe Aditama mengungkapkan, awalnya ia ingin mencari menu makanan atau minuman yang berwarna biru, hingga ia menemukan warna tersebut dari bunga telang yang ia ketahui memiliki banyak manfaat. Nggak ada sih, nggak ada hal yang bikin, wah tiba-tiba mau gini, nggak sih. Cuma awalnya kok lucu, warna yang biru. Biru itu kan warna yang paling jarang ditemukan di alam dalam hal makanan. Biasanya kita namunin warna merah, warna kuning gitu di makanan. Nah, biru itu jarang, jarang. Bisa dicari deh, jarang makanan warna yang biru. Nah, gimana kalau makanan yang ada sekarang dibiru-in? Awalnya cuma gitu doang, kayak gimmick-gimmick lah gitu kan. Coba ditanam bunganya, bunga telang, atau telang ada yang bilang gitu. Terus ternyata bunganya bisa tunggu banyak, terus dicoba di nasi, dicoba di ramen instan. Gitu kan, ternyata bisa. Bisa buat warnain dan beda gitu kan. Sebenarnya itu, sebenarnya awalnya hanya gimmick. Awalnya hanya gimmick. Setelah jadi biru, baru cari tahu rasanya, di developnya bagaimana. Setelah itu, benefitnya apa, ternyata ada benefitnya. Bunga yang ditanam sendiri oleh adik di halaman rumahnya berhasil menyajikan berbagai varian menu yang ada di Konabru Cafe, mulai dari menu khasnya yakni nasi goreng biru bunga telang, kuah ramen biru, serta sajian minuman kopi susu aren biru dan teh lemon telang yang dijual kisahan harga Rp 15.000 hingga Rp 27.000. Menunya sekarang sudah banyak, tapi tetap andalannya sama. Yang harus dicoba, wajib dicoba itu nasi goreng biru. Itu kombinasi dari rasa nasi lemaknya Malaysia, bunga telangnya. Ya bunga telang sebagai pewarna, dia tidak mau beri rasa. Dan carang gorengnya kayak nasi kongkong, jadi dia nggak terlalu banyak. Kecap dan lain-lain lain asam, dibikin smoky, jadi cepat gorengnya cuma sekitar 1-2 menit dengan api panas banget. Kalau minuman, kopi susu biru, itu bantu buat teman-teman yang pelabungnya sensitif. Jadi karena diteliti, katanya bunga telang itu basah, sedangkan kopi itu kan asam. Jadi dia akan netral di lapu. Konabru Cafe yang buka setiap rabu hingga Senin jam 4 sore, hingga 12 malam berlokasi di Ruko Fortun, Graharaya, Sudimara Pinang, Kota Tanggerang. Dan bisa dipesan melalui GoFood atau Instagramnya di at konabru.indo. Buka setiap hari, sekarang jam 4 sore sampai jam 12 malam. Dan sekarang setiap selasa libur. Untuk teman-teman yang mau beda, yang mau pengen ngerasain suasana coffee shop, ya semi coffee shop, tapi dengan menu yang nggak coffee shop. coba yang tepon aku. Kamu bisa merasakannya sedikit sosial coffee shop, ada free wifi. Tapi begitu kamu lihat menunya itu, ini bukan coffee shop tanggerang pada umumnya.